Ini betul-betul satu tindakan abuse of powers, penyalahgunaan kekuasaan. Jelang kampanye Pilpres 2024, dugaan kecurangan pemilu dan polemik pencopotan Baliho mencuat. Di tengah pengusutan dugaan kasus pemerasan oleh pimpinannya, KPK mengungkap sederet kasus korupsi di sejumlah kementerian. Euforia dan serbaser di Piala Dunia U17 Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, laporan khusus kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur, inilah laporan khusus selengkapnya. Saudara jelang kampanye Pilpres 2024, dugaan kecurangan pemilu dan polemik pencopotan Baliho mencuat. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menyebut, pencopotan Baliho di pematang siantar Sumatera Utara bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Sementara di kubu koalisi Indonesia Maju, muncul dugaan aparat keamanan terlibat pemasangan Baliho Prabowo Gibran. Namun Partai Gerindra tak terima dituduh. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Masa kampanye belum juga dimulai. Dugaan kecurangan pemilu menggabuka. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bahkan menyebut, ada dugaan manipulasi hukum menuju pemilu 2024. Dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan alat negara pun menyeruak tak kala muncul aksi pencopotan Baliho dukungan calon presiden. Salah satunya, Baliho Ganjar Mahfud yang dicopot Satpol PP saat kunjungan Ganjar ke pematang siantar Sumatera Utara. Tenang, jangan emosi, mungkin perlu mendapatkan penjelasan, klarifikasi dari para petugas aparat bagaimana cara pemasangan yang benar. Dan pada aparat berikan sosialisasi agar menjadi satu sikap yang fair gitu ya. Sehingga masyarakat tahu, aparat juga tahu. Sehingga kalau ada yang dicopot, mencari bersih, dicopot sekuat. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menyebut, pencopotan Baliho bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Ini betul-betul satu tindakan abuse of powers, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat-aparat yang saya sebutkan tadi. Kami juga melihat ya, saudara-saudara, bahwa ada keterlibatan pihak kepolisian memasang Baliho-Baliho pasangan yang lain. Nah, hal ini kalau saya baca di media, itu memasang Baliho pasangan Prabowo-Kibran. Namun, Pemkot Pematang Siantar beralasan, Baliho Ganjar Mahfud dicopot karena belum masuk masa kampanye dan Baliho terpasang di tempat terlarang. Hal itu dilakukan karena mereka memasang di sekitar area sekolah dan kutasi pemerintah. Tak hanya itu, muncul juga dugaan aparat keamanan terlibat pemasangan Baliho Prabowo-Kibran. Partai Gerindra, pengusung Prabowo-Kibran, tak terima dituduh. Kami perlu tegaskan bahwa siapa yang menuduh haruslah menyampaikan buktinya. Kita soal tuduhan, lengkapi saja buktinya, lakukan proses hukum, kita tunggu pendegak hukum melakukan tugasnya. Respons keresahan Kubu Ganjar, Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan justru mengaku hanya fokus pada kemanangan. Menyikapi isu ketidaknetralan aparat, pesan netralitas digaungkan saat pengumuman lulus uji kelayakan dan kepatutan Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, Senin kemarin di DPR. Pesan-pesan yang dititipkan oleh Komisi 1 diantaranya adalah netralitas TNI, yang kedua profesionalitas prajurit. Kita sudah mempunyai koridor bahwa TNI berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2014, TNI tidak boleh berpolitik praktis. Dan saya sudah memberikan penyuluhan kepada prajurit yang sampai terendah, pangkat terendah. Sementara itu, sejumlah tokoh nasional berkumpul di kediaman Kiai Mustafa Misri di Rembang, Jawa Tengah, berembuk masalah politik bangsa. Sekali kebohongan yang juga diucapkan oleh Presiden dan orang-orang lainnya, aturan bersama mulai dibongkar-bongkar bahkan dirusak. Namun, di tengah kerusuhan sejumlah pihak, Putra Sulung Jokowi Dodo sekaligus Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, justru optimistis menang Pilpres satu putaran. Kita bisa menang satu putaran. Akan kita pantau terus angka-angkanya. Akan kita pantau terus pergerakan di akar rumput di bawah. Jelak masa kampanye, elektabilitas Cawapres-Cawapres terus bergerak. Survei pole tracking terbaru menunjukkan pasangan Prabowo Gibran memperoleh 40,2 persen, Gisus Luganjar Pranowo dan Mahfud MD 30,1 persen, dan Anies Baswedan Muhaymin Iskandar dengan 24,4 persen keterpilihan. Namun, Direktur Eksekutif Pole Tracking Indonesia, Hanta Yuda, menyebut perubahan masih mungkin terjadi mendekati tanggal pemilihan. Jadi kalau misalnya Pilpresnya tinggal seminggu, mungkin bisa diprediksi. Tapi karena Pilpres masih berlangsung tiga bulan lagi, maka masih akan mungkin berubah. Kini tiga pasang Capres-Cawapres sudah mengantongi nomor urut masing-masing untuk kontestasi Pilpres 2024. Publik kini menanti tarung gagasan yang mampu menyelesaikan masalah bangsa dan menyejaka akan rakyat dengan cara yang bermartabat. Kita sudah komunikasikan bahwa saya akan datang, tapi bukan hari ini. Karena sebenarnya hari ini jadwal saya adalah menghadiri undangan dewas. Tetapi dewas sudah mirim surat tadi. Bahwa hari ini beliau seluruh dewas tidak ada. Sudara-sudara, dugaan kasus korupsi terjadi di sejumlah kementerian. Mulai dari kementerian pertanian, hukum dan HAM, hingga kesehatan. Satu persatu, KPK mengungkap dugaan kasus korupsi yang menyeret pejabat negara. Namun, mampukah KPK menjaga maruah lembaga anti-rasuah di tengah pengusutan dugaan kasus pemerasan oleh pimpinannya? Untuk ketiga kalinya, Ketua KPK Firly Bauri tak hadir untuk pemeriksaan kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo yang dijadwalkan selasa 14 November. Polda Metro Jaya mengonfirmasi ketidakhadiran Firly Bauri melalui surat yang dikirim Purnawirawan Jendral Bintang 3 itu. Ketua KPK Firly Bauri meminta penjadwalan ulang kepada Polda Metro Jaya dan berjanji akan hadir pemeriksaan dalam waktu dekat. Di sisi lain, Firly Bauri juga kembali batal diperiksa Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran etik kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Kita sudah komunikasikan bahwa saya akan datang tapi bukan hari ini. Karena sebenarnya hari ini jadwal saya adalah menghadiri undangan dewas. Tetapi dewas sudah ngirim surat tadi. Bahwa hari ini beliau seluruh dewas tidak ada. Sebelumnya, Firly Bauri batal diperiksa Polda Metro Jaya karena menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Aceh 7 November lalu. Dua hari kemudian, ditemui usai makan durian dan minum kopi di Banda Aceh, Firly enggan menjelaskan alasan absen pemeriksaan Polda Metro Jaya. Namun, upaya jurnalis Kompas TV sekaligus kompas.com, Raja Umar dan jurnalis Pujat TV Lala Nurmala meminta keterangan Firly justru direspon dugaan intimidasi tim pengamanan Firly Bauri. Kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri pastikan telusuri dugaan intimidasi jurnalis saat kunjungan ketua KPK di Aceh. Seputara itu, KPK terus mengusut dugaan korupsi pemerasan jabatan, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang eks-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo. Telusuri dugaan keterlibatan pihak lain di kasus korupsi kementan KPK geledah rumah ketua komisi 4 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Sudin, Diralfles Hills, Cibanggis, Depok, Jawa Barat, 10 November. KPK akan periksa ketua komisi 4 DPR, Rabu 15 November. Sementara itu, gugatan prapradilan Syahrul Yassin Limpo ditolak. Hakim Tunggal, Ali Menribut Sujono, menilai KPK telah sesuai prosedur dalam menetapkan eks-mentan sebagai tersangka. Sorotan kasus korupsi lain terjadi di Kementerian Hukum dan HAM. KPK tetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Syarif Yarye alias Edi Yarye sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi dari pengusaha tambang nikel Helmut Hermawan. Kemudian pada penantapan tersangka Wamin Tuhan, benar, itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Seri. Sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka dari pihak penerima 3 pemerintah 1. KPK menyebut, Edi diduga menerima suap senilai 7 miliar rupiah dan gratifikasi setara 1 miliar rupiah. Diduga, Helmut Hermawan minta Edi Hyarye mengubah akta PT Citra Lampia Mandiri dalam data Kementerian Hukum. PT Citra Lampia Mandiri miliki konsesi tambang nikel lebih dari 2.000 hektare di luwu timur Sulawesi Selatan. Edi Hyarye diduga gunakan rekening dua asistennya menerima aliran dana dari Helmut Hermawan. KPK menggandeng pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK, menelusuri uang yang berpotensi menggalir ke orang terdekat Wamin Kum Edi Hyarye. KPK mencatat, Edi Hyarye memiliki total kekayaan sebesar 20,6 miliar rupiah. Terdiri dari tanah dan bangunan semilai 23 miliar, transportasi dan mesin 1,2 miliar, kas dan setara kas 1,9 miliar. Kekayaan Edi dikurangi utang dan dilaporkan semilai 5,4 miliar rupiah. Kasus dugaan swap dan kreatifikasi Wamin Kumham Edi Hyarye dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso pada 14 Barat 2023 lalu. Diterima melalui asprinya, dalam kaitan dugaan saya adalah jabatan. Walaupun peristiwa tersebut terkait dengan permintaan bantuan seorang warga negara kepada Wamin EOSH. Saya katakan itu ada aliran dana 7M. Enam hari berselang, Edi Hyarye merespons laporan Ketua IPW dengan mendatangi Gedung Merah Putih KPK. Atas inisiatif kami sendiri, kami melakukan klarifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas aduan IPW yang tendensius mengarah kepada IPNA. Kasus korupsi juga terjadi di Kementerian Kesehatan. KPK tetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri APD COVID-19 di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2020-2022. Namun, KPK belum membuka nama dan identitas tersangka meskipun telah menandatangani surat perintah penyidikan. Penilai proyeknya 3,03 triliun. Jadi perkara ini berkenaan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan, sehingga ada dugaan timbul kerugian keuangan negara. Jadi untuk sementara kerugian keuangan negara ini mencapai ratusan miliar rupiah. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebut, dugaan korupsi APD terjadi sebelum dirinya dilantik 23 Desember 2020 lalu. Memang kan ada pembelian-pembelian yang harus cepat dilakukan di awal-awal, sehingga dapat terjadi banyak harga-harga yang mungkin tidak sesuai atau berbeda-beda. Yang penting kita dukung semua langkah penegakan hukum itu. Satu persatu, KPK mengungkap dugaan kasus korupsi yang terjadi di sejumlah kementerian. Namun, mampukah KPK menjaga marwah lembaga anti-rasuah di tengah pengusutan kasus peberasaan yang diduga dilakukan pimpinannya? Sampai jumpa di video selanjutnya.